Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nina dan Fajad adalah pasangan muda yang gemar berwisata Akhir pekan lalu, mereka memutuskan untuk mengunjungi sebuah destinasi wisata baru Yang tengah populer di media sosial, Pantai Wedi Abang Pantai tersebut mendapat namanya dari pasirnya yang berwarna merah tua Kombinasi warna tak biasa tersebut dengan lautan biru, berbatu karang serta vegetasi khas pantai Memberikan pemandangan yang eksotis dan unik Dengan antusias, Fajar dan Nina berangkat pagi-pagi sekali Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang dan berliku Akhirnya mereka tiba juga di pantai tersebut Benar saja, pemandangannya sangat memukau Pasir yang lembu, air laut yang jernih, dan angin sepo-sepoi Membuat mereka langsung jatuh cinta pada tempat itu Suasana pantai yang tenang membuat mereka merasa rilek Mereka berjalan sepanjang pantai Menikmati pemandangan Sembari berbicara tentang berbagai hal Termasuk masa depan mereka Tanpa disadari Mereka telah berjalan cukup jauh Dan memasuki area yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar dan lebat Tanpa sengaja mereka menemukan sebuah jalan setapak yang nampak sepi dan terlupakan Ditumbuhi semak belukar Sejenak Nina merasa aneh begitu melangkahkan kaki di jalan setapak itu Sebaliknya Fajar justru merasa penasaran Terlebih ketika mereka menemukan sebuah gerbang tua yang berkarat Di atas gerbang itu Terdapat papan kayu dengan tulisan yang hampir tidak terbaca Yang berbunyi Kawasan terlarang Nina merasa tidak nyaman dan ingin segera pergi Namun Fajar meyakinkannya untuk tetap tenang Kita hanya akan melihat sebentar saja Lalu kembali Kata Fajar sembari tersenyum Meskipun sebenarnya hati kecilnya menolak Nina akhirnya setuju Keduanya pun terus menyusuri jalan setapak itu Tak disangka jalan itu membawa mereka ke sebuah area yang penuh dengan pepohonan besar Setelah berjalan beberapa saat Mereka tiba di sebuah kawasan yang terlihat lebih rimbun Di sana mereka melihat batu-batu usang dan berlumut Tersebar di antara pepohonan yang rimbun Nina merasakan getaran aneh di sekelilingnya Dan menyarankan agar mereka kembali ke pantai Fajar Aku merasa tempat ini tidak baik Ayo kita kembali ke pantai Kata Nina dengan suara gemetar Namun Fajar hanya tertawa kecil Kamu terlalu takut Nina Tidak apa-apa disini Sejujurnya Fajar juga merasa sedikit ngeri Tapi entah mengapa ia begitu tertarik oleh suasana misterius tempat itu Ia pun mengambil ponselnya dan mengabadikan beberapa gambar Karena perasaan tidak enak terus menghantui Nina Mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat itu Dan kembali ke pantai Beruntung hari belum gelap Tapi di sisi barat sana Senja nampak telah jatuh Mereka kemudian berkemas dan pulang dengan kenangan akan pantai yang sepi dan indah Meski begitu Nina merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka Tetapi ia tidak berani mengatakannya kepada Fajar Mereka tiba di rumah pada malam hari Sekitar jam 9 malam Karena kelelahan Nina lekas tenggelam dalam kelelapan Malam itu ia bermimpi berada di sebuah rumah tua yang tidak ia kenal Ketika mencoba keluar dari rumah itu Nina menemukan dirinya berada di kawasan hutan dekat pantai Wedi Abang Yang sebelumnya ia datangi bersama Fajar Di sana ia bertemu dengan seseorang lelaki berwajah pucat Dengan mata yang kosong Tatapan lelaki itu mengarah padanya Lelaki itu tidak berbicara Namun kehadirannya terasa begitu mengerikan Nina pun terbangun dengan keringat dingin dan jantung berdebar kencang Hari berikutnya hal aneh terjadi lagi Barang-barang di rumah Nina sering berpindah tempat sendiri Ketika ia sedang menonton televisi Layar tiba-tiba mati dan terdengar suara berbisi Nina juga merasa ada sesuatu yang mengikutinya kemanapun ia pergi Saat malam tiba Nina sering mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya Padahal tidak ada seorang pun di sana Tire jendela sering bergerak sendiri Meski tidak ada angin yang bertiung Nina semakin ketakutan Namun ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya Pada malam yang lain mimpi buruk kembali menghampiri Nina Ia kembali bertemu lelaki berwajah pucat Kali ini lelaki itu mendekatinya dan menyentuh wajahnya dengan tangan yang dingin Nina merasa nafasnya tersengah-sengal Seolah-olah benar-benar disentuh oleh makhluk itu Ia terbangun dengan tangisan dan merasa bahwa mimpi itu begitu nyata Pada malam yang lainnya lagi saat sedang tidur Nina merasakan desa nafas di telinganya Ia terbangun dan melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya Bayangan itu berlahan mendekat Menampakkan wajah lelaki yang selama ini muncul dalam mimpinya Nina menjerit ketakutan Namun bayangan itu menghilang seketika saat lampu kamarnya menyala Rasa lega sedikit terasa di benang Nina Kala ia melihat kedua orang tuanya telah berada di kamarnya Kamu kenapa? Malam-malam kok menjerit-jerit Tanya ibunya sembari mendekatinya Yang nampak begitu sok di ranjang Fajar pun rupanya tak luput dari gangguan Barang-barangnya juga sering berpindah tempat sendiri Dan pintu-pintu di rumahnya terbuka dengan sendirinya Ia juga kerap mendengar suara langkah kaki pada malam hari Suatu hari ia terbangun pada tengah malam Dan melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya Bayangan itu berlahan mendekat Fajar merasakan ketakutan yang luar biasa Keringat dingin terasa membanjiri tubuhnya Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Teriak Fajar dengan suara bergetar Bayangan itu tidak menjawab Hanya mendekat secara berlahan Dan semakin dekat Saat itu Fajar merasakan hawa dingin yang menusuk sampai tulang Bayangan itu semakin mendekat Fajar gemetar Tubuhnya terasa kaku Ia mencoba untuk beranjang Tetapi tubuhnya seakan terpaku di ranjang Nafas Fajar tersengal-sengal Bayangan itu tinggal beberapa jengkal darinya Samar-samar Fajar melihat wajah dengan kulit pucat seperti mayat Tolong Tolong aku Kata Fajar dengan suara parau Berharap ada yang mendengar teriakannya Tiba-tiba sosok hitam itu mengelurkan tangan hendak meraih Fajar Namun sebelum tangan itu sampai Sebuah suara nyaring memecah kesunyian malam Ponsel Fajar berbunyi Nampak nama Nina pada layarnya Fajar segera meraih ponselnya dengan gemetar Mencoba menenekan diri sejenak sebelum menjawab panggilan itu Suara Nina terdengar cemas di seberang sambungan Fajar Aku merasa ada yang tidak beres di sini Aku merasa seperti ada yang mengikuti aku Aku takut Fajar Kata Nina dengan suara gemetar Hati Fajar berdegap pencang Apa yang dialami Nina sepertinya mirip dengan apa yang dialaminya Aku juga merasakan hal yang sama di sini Aku akan ke rumahmu Ucap Fajar dengan suara berusaha tenang Meski dirinya pun merasa cemas Setelah menyakinkan Nina bahwa ia akan segera datang Fajar segera beranjak dari tempat tidurnya Bayangan hitam yang tadi menghilang dari pandangannya Meninggalkan dengan rasa lega sejenak Namun ketika ia memasuki ruangan tengah rumahnya Ia merasakan suasana yang berbeda Udara terasa lebih dingin dari biasanya Dan ada kehadiran yang tak terlihat yang membuat bulu kudugnya merinding Dengan hati-hati Fajar menelusuri setiap ruangan rumahnya Mencoba menceritahu apa yang sedang terjadi Namun semuanya terasa hening dan sepi Hingga tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki yang tidak bersuara di belakangnya Ia berbalik cepat Tetapi tidak ada apa-apa Bayangan hitam itu kembali muncul di benaknya Membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak wajar terjadi di rumahnya Dengan langkah berani Fajar memutuskan untuk mengambil pakaian dan segera menuju ke rumah Nina Di tengah perjalanan Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab Apa sebenarnya yang terjadi di pantai Wedi Abang Dan mengapa mereka berdua mengalami gangguan yang serupa setelah mengunjungi tempat itu Saat tiba di rumah Nina Fajar segera memeluknya erat-erat Mencoba menenangkan gadis itu yang nampak begitu terguncang Mereka duduk di sofa Saling memandang dengan tatapan penuh kekhawatiran Apa yang sebenarnya terjadi Fajar? Tanya Nina dengan suara gemetar Fajar menghela nafas dalam-dalam sebelum menjawab Aku tidak tahu Nina Tapi sepertinya ada sesuatu yang mengikuti kita Setelah kita meninggalkan pantai Wedi Abang Kita harus mencari tahu apa itu Meskipun ketakutan masih menghantui mereka Nina dan Fajar memutuskan untuk mencari jawaban atas segala kejadian aneh yang mereka alami Mereka menghabiskan malam itu dengan mencari informasi tentang sejarah pantai Wedi Abang Mencoba menghubungi orang-orang yang pernah mengunjungi tempat itu Dan mencari tahu apakah ada cerita atau mitos lokal yang terkait dengan kawasan tersebut Namun semuanya tidak membuahkan hasil yang memuaskan Informasi yang mereka dapatkan terbatas Dan tidak ada yang benar-benar bisa menjelaskan apa yang mereka alami Ketika malam semakin larut Mereka mulai kelelahan Nina dan Fajar memutuskan untuk beristirahat sejenak Dengan harapan bahwa tidur bisa memberi mereka kekuatan Untuk menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya Kesokan paginya Mereka terbangun dengan rasa kelelahan yang tak tertahankan Wajah mereka pucat Dan mata mereka terlihat sembab karena kurang tidur Namun tekat untuk mencari jawaban Tidak pudar begitu saja Mereka memutuskan untuk kembali ke pantai Widi Abang Mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di tempat itu Dengan langkah hati-hati Nina dan Fajar kembali memasuki kawasan pantai yang pernah mereka datangi bersama Namun kali ini suasana terasa berbeda Udara terasa lebih berat Dan angin yang mulai sepo-sepoi Kini berhembus lebih kencang Mereka kembali menyusuri jalan setapak yang pernah mereka temui sebelumnya Mencari tahu apa yang tersembunyi di balik gerbang tua yang tertutup karat Tapi kali ini Mereka merasa ada sesuatu yang berbeda Aura mistis menyelimuti sekililing mereka Membuat mereka merasa semakin terjebak dalam lingkaran kegelapan Tiba-tiba dari balik semak belukar Muncul seorang tua yang berpakaian serba hitam Matanya terlihat tajam Dan senyuman misterius terukir di bibirnya Kalian tidak seharusnya ada di sini Katanya dengan suara serak Nina dan Fajar saling memandang Tidak percaya dengan apa yang mereka lihat Apakah orang ini adalah penyebab dari semua kejadian aneh yang mereka alami Dan apa hubungannya dengan pantai Wedi Abang Namun sebelum mereka bisa bertanya lebih lanjut Suara gemuruh tiba-tiba mengema di sekililing mereka Langit yang semula cerah kini mendadak gelap Seakan-akan bencana besar akan segera melanda Dengan cepat Nina dan Fajar berlari menyelamatkan diri mereka dari bahaya yang mengancam Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi Tetapi satu hal yang pasti Mereka harus segera meninggalkan tempat itu sebelum terlambat Dengan hati yang berdebar kencang Mereka berlari sejauh mungkin dari kawasan pantai itu Tanpa menoleh ke belakang Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya Tetapi satu hal yang mereka yakini Mereka harus bertahan hidup Dan mencari jawaban atas segala kejadian aneh yang telah mereka alami Perjalanan pulang terasa begitu panjang dan melelahkan Namun Nina dan Fajar sama-sama merasa lega Ketika akhirnya mereka tiba di rumah mereka sendiri Hari berganti Namun bayangan kejadian di pantai Wedi Abang Masih menghentui pikiran Nina dan Fajar Mereka merasa terjebak dalam labirin misteri yang tak kunjung terpecahkan Setiap malam mimpi buruk kembali menghampiri mereka Membawa mereka ke dalam dunia gelap yang penuh ketakutan Namun dibalik ketakutan dan kecemasan yang melanda Ada tekat yang kuat untuk mencari jawaban Nina dan Fajar memutuskan untuk melakukan riset lebih lanjut Tentang sejarah dan mitos-mitos yang terkait dengan pantai Wedi Abang Mereka membaca buku-buku tentang kawasan itu Mencari informasi di internet Dan bahkan mencoba menghubungi paranormal Atau ahli supranatural yang mungkin bisa memberikan petunjuk Namun semuanya nampaknya sia-sia Mereka tidak bisa menemukan jawaban yang memuaskan Atas segala kejadian aneh yang mereka alami Hingga suatu hari mereka mendapat kabar Bahwa ada seorang tua yang tinggal di dekat pantai Wedi Abang Dan konon memiliki pengetahuan tentang segala sesuatu yang terjadi di sana Dengan harapan yang membara Nina dan Fajar memutuskan untuk mengunjungi orang tua itu Mereka melakukan perjalanan panjang ke desa terpencil di pinggiran pantai Di mana rumah orang tua itu berada Ketika mereka tiba di sana Mereka disambut oleh seorang wanita tua yang ramah namun misterius Malam anak-anak muda Apa yang membawa kalian ke sini? Tanya wanita tua itu dengan suara lembut Nina dan Fajar bercerita tentang pengalaman mereka di pantai Wedi Abang Tentang mimpi buruk yang menghentui mereka Dan tentang keinginan mereka untuk mencari jawaban Atas segala kejadian aneh yang terjadi di tempat itu Wanita tua itu mendengarkan dengan serius Matanya yang tajam menantap mereka dengan penuh perhatian Setelah mendengarkan cerita mereka Wanita tua itu mengganggu berlahan Kalian telah terlibat dalam sesuatu yang lebih besar daripada yang kalian kira Pantai Wedi Abang Pantai Wedi Abang adalah tempat yang kaya akan mitos dan sejarah kuno Di sana terdapat kekuatan-kekuatan yang jauh melebihi pemahaman manusia biasa Nina dan Fajar menetap wanita tua itu dengan penuh harap Lalu apa yang sebenarnya terjadi di sana Dan bagaimana kami bisa mengatasi semua ini Tanya mereka dengan suara gemetar Wanita tua itu tersenyum lembut Untuk mengetahui kebenaran Kalian harus mencari kakek Suryo Dia adalah penjaga Pantai Wedi Abang yang terakhir Dia bisa memberi kalian jawaban yang kalian cari Dengan petunjuk yang diberikan wanita tua itu Nina dan Fajar memulai perjalanan baru mereka Mereka mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh para penjelajah sebelum mereka Mencari kakek Suryo yang konon tinggal di puncak gunung yang menjulang tinggi Di sebelah utara Pantai Wedi Abang Perjalanan menuju ke gunung itu tidaklah mudah Mereka harus melewati hutan belantara yang lebat Melewati sungai-sungai yang deras Dan mendaki lereng gunung yang curang Namun tekat mereka tidak pernah padam Setelah berhari-hari melakukan perjalanan Akhirnya mereka tiba di puncak gunung Di sana mereka menemukan sebuah gua tua yang diyakini tempat tinggal kakek Suryo Dengan hati yang penuh harap Mereka memasuki gua itu Tidak tahu apa yang akan mereka temui di dalamnya Di dalam gua yang gelap dan sepi itu Mereka bertemu dengan seorang tua yang duduk di tengah ruangan Dengan tatapan yang tajam namun penuh kebijaksanaan Itu adalah kakek Suryo Penjaga Pantai Wedi Abang yang legendaris Di kau datang mencari jawaban bukan Tanya kakek Suryo dengan suara tenang namun penuh makna Nina dan Fajar menganggu Mereka bercerita tentang segala kejadian aneh yang mereka alami Kakek Suryo mendengarkan dengan seksama Setelah mereka selesai bercerita Dia tersenyum Kalian telah terjebak Dalam dunia antara dunia yang berbeda Di antara nyata dan gaib Pantai Wedi Abang adalah tempat yang dijaga oleh kekuatan kuno Yang tidak bisa dimengerti oleh manusia biasa Nina dan Fajar menetap kakek Suryo dengan tajuk Mereka tidak bisa membayangkan Bahwa kebenaran yang mereka cari begitu komplek dan misterius Namun kalian tidak sendirian dalam perjalanan ini Lanjut kakek Suryo Kalian memiliki kekuatan yang tidak terlihat Kekuatan yang akan membantu kalian melewati ujian yang akan datang Dengan bimbingan dan petunjuk dari kakek Suryo Nina dan Fajar memulai perjalanan kembali ke pantai Wedi Abang Kali ini mereka tidak lagi takut atau ragu Mereka siap menghadapi segala tantangan dan rintangan Yang akan mereka temui di jalan mereka Dan ketika mereka tiba di pantai Wedi Abang Mereka menemukan keberanian dan kekuatan yang mereka butuhkan Untuk menghadapi kekuatan gaib yang mengintai di tempat itu Mereka menjelajahi setiap sudut pantai Memasuki gua-gua Dan mempelajari segala sesuatu yang mereka temui Dengan penuh kehati-hatian dan keberanian Saat matahari terbenam dan malam mulai menjelang Mereka tiba di sebuah tempat yang terasa sangat berbeda Dari yang pernah mereka kunjungi sebelumnya Di sana mereka menemukan lingkaran batu kuno Yang nampaknya menjadi pusat kekuatan gaib di pantai Wedi Abang Dengan hati-hati Nina dan Fajar mendekati lingkaran batu tersebut Mereka merasakan energi yang semakin kuat Seperti arus listrik yang mengalir di udara Dan di tengah-tengah lingkaran batu itu Mereka melihat sesosok bayangan hitam Yang nampaknya menjadi sumber dari semua kejadian aneh Yang terjadi di pantai itu Dengan tekat yang bulat Nina dan Fajar memutuskan untuk menghadapi bayangan hitam itu Dengan langkah berani mereka memasuki lingkaran batu Dan menghadapi bayangan hitam itu Namun bukannya menyerang mereka Bayang itu malah berubah menjadi cahaya yang terang Menerangi kegelapan yang mengelilingi mereka Dan di dalam cahaya itu Nina dan Fajar melihat sesosok yang sangat akrab bagi mereka Itu adalah bayangan diri mereka sendiri Bayangan dari kekuatan dan keberanian yang mereka miliki Di dalam diri mereka sendiri Dengan kesadaran baru tentang kekuatan mereka Nina dan Fajar menghadapi bayangan hitam itu Dengan penuh keberanian Mereka menyadari bahwa kegelapan Tidak selalu berarti kejahatan Tetapi seringkali adalah bagian dari diri mereka sendiri Yang perlu diterima dan dikelola dengan bijaksana Dan ketika mereka menghadapi bayangan hitam itu Mereka menemukan jawaban yang mereka cari Mereka menyadari bahwa kegelapan adalah bagian dari kehidupan Dan dengan menerima kegelapan itu Mereka juga menerima diri mereka sendiri sepenuhnya Dengan penuh keberanian dan kebijaksanaan Nina dan Fajar berhasil mengatasi semua ujian yang mereka hadapi di pantai WD Abang Mereka belajar bahwa kehidupan tidak selalu tentang menghindari kegelapan Tetapi tentang bagaimana kita menghadapinya Dengan penuh keberanian dan kebijaksanaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!